Kebijaksanaan jaka tingkir bagian 35 Kalau tidak bisa mendapatkan dia, lebih baik selamanya aku tidak menikah dan hidup seperti biasa. Pemuda itu sengaja mengambil untuk mendesak ayahnya. Tumenggung mayang menggeleng-gelengkan kepalanya. Sukar. Sukar. Kau hanya putra Tumenggung, mana bisa merindukan putri raja, akan tetapi ada jalannya, pablan. Asal kau dapat membuktikan bahwa putri Sekardaton itu suka kepadamu. Hem. Kiranya sang prabutakan terlalu kukuh akan kedudukan. Usahakanlah agar supaya kau dapat mendekati sang putri dan dapat menjatuhkan hatinya. Tumenggung mayang adalah seorang yang gila pangkat. Terbayang di depan matanya bahwa kedudukannya tentu akan menaik tinggi sekali kalau putranya bisa berjodoh dengan putri Sekardaton, yaitu putri Retna Ningpura. Demikianlah, ayah yang gila kedudukan dan anak yang gila kecantikan bersekutu, sama-sama lupa bahwa mereka telah diperbudak oleh nafsu seperti yang tadi diwejangkan oleh Tumenggung mayang sendiri kepada putranya. Memang begitulah, segala ilmu memang mudah dipelajari, segala pengertian tentang kebajikan dan filsafat hidup mudah didapat. Segala kata-kata indah dapat dengan mudah diucapkan mulut, namun yang paling sukar dan tidak sembarangan manusia dapat melaksanakannya adalah perbuatan yang sesuai dengan segala ilmu dan pengertian itu. Oleh karena inilah maka para cerdik pandai dan arif bijaksana seringkali menyatakan bahwa baik buruknya manusia sama sekali tidak dapat dinilai daripada kata-kata yang diucapkannya, melainkan sikap dan perbuatannya. Sekali lagi sikap dan perbuatan. Karena sikap dan perbutanlah yang menjadi bukti daripada kepribadian seseorang. Setelah berdamai dengan ayahnya bagaimana siasatnya untuk berhasil mendapatkan putri Sekardaton sebagai istrinya. Raden Pablan yang tampan lalu mencari akal. Dia sudah banyak pengalamannya dalam hal memikat dan menjatuhkan hati wanita, dan semua ini sekarang hendak ia pergunakan dalam usahanya memikat hati sang putri. Seorang wanita muda keluar dari gapura keputren membawa sebuah keranjang kosong tempat kembang. Wanita ini masih muda, berkulit agak kehitaman, matanya lebar, dan di pipi kanannya terdapat sebuah tanda hitam yang disebut tembong. Dari dandanannya muda diketahui bahwa ia seorang emban, semacam pelayan, keputren. Memang dia adalah emban tembong. Langkahnya saja dibuat-buat meniru langkah seorang putri, bibirnya tersenyum dan matanya lebar mengerling ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba di tikungan jalan yang sunyi, seorang laki-laki muda belia menyelip keluar dari balik pohon dan menegur. Aduh, aduh kalau gusti putrinya ayu, embannya saja kok manis bukan main. Emban tembong kaget setengah mati sampai ranjangnya terlepas dari pegangan. Ia membalik dan memandang anak muda itu, kedua tangan ditekannya di dada kiri. Walah. Sampai hampir copot jantung yang muncul, eh, maaf. Kiranya Raden Pablan yang menegur hamba. Senyumnya diperlebar, kerling mata memain, bukan main genitnya, membuat Raden Pablan, pemuda itu pun menjadi amat geli di dalam hatinya. Kau sudah mengenalku? Tanya Raden Pablan. Siapa yang tidak mengenal Raden Bagus Pablan, satria yang elok dan seperti Sang Harjuna? Emban tembong memuji genit. Hus, jangan main-main, kau, Raden Pablan sengaja memegang emban itu yang tentu saja menjadi girang bukan main. Semua putri membicarakan pemuda tampan ini, siapa kira sekarang, dia memegang tangannya. Akan dijadikan kebanggaan kelak, akan diceritakan kepada semua orang. Aku bicara sungguh-sungguh, emban. Dengarkanlah baik-baik, aku girang sekali bahwa kau mengenalku. Bukankah kau ini emban kepercayaan Sang Putri Sekardaton? Emban tembong bukan seorang bodong. Tak mungkin seorang satria seperti, ada maksud, kepadanya. Pertanyaan tentang Gusti Putrinya ini saja cukup menunjukkan kemana angin bertiup. Kalau betul, kau mau apakah, Raden? SSS TTTTT, mari kita bicara orang lain, di tempat sunyi agar jangan ketahuan orang lain. Raden Pablan menarik tangan emban itu lalu mengajaknya ke tempat yang sunyi jauh dari jalan raya. Ketika emban itu berpura-pura tidak mau, ia mengeluarkan gelang emas. Kau mau ini, untukmu nanti. Penolakan pura-pura itu lenyap seketika dan emban tembong segera mengikut Raden Pablan. Emban tembong, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku rindu sekali Gusti Putrimu, aku tergila-gila sampai lupa makan lupa tidur. Hus, orang lupa makan kok badannya masih sebegini, lupa tidur kok masih bening? Hus, jangan main-main kau. Nih, terimalah gelang ini, dan kelak masih banyak hadiah lain. Kau bantu aku, perkenalkanlah nama ku kepada sang puteri. Gujuk dia supaya menerima kunjunganku ke taman untuk belajar kenal. Idih, seorang pria kok mau memasuki taman keputren? Emban tembong berseru, pura-pura kaget dan takut. Memang pada saat itu, kalau seorang pria berani memasuki taman keputren hukumannya adalah mati. Emban tembong, aku rindu kepada Gusti Putrimu, aku cintra kepadanya dan katakan semua perasaanku kepadanya. Kalau kau berhasil, kalau kelak aku biar menjadi suami sang puteri, jangan kau khawatir. Aku Raden Pablan takkan melupakan jasa-jasamu. Kau akan kuangkat menjadi. Menjadi apa, Raden? Melihat muka Emban itu berkerut kecewa, Raden Pablan cepat-cepat mencubit dagu Emban itu dan berkata, Bukan itu. Kalau berhasil kelak kau kuambil, selir. Hampir pingsan Emban tembong mendengar janji ini. Terbayang di depan matanya betapa ia menjadi selir Raden Pablan dengan pakaian serba indah, mempunyai banyak perhiasan, disembah-sembah oleh Emban. Dan kalau sebagai menantu raja kelak Raden Pablan menggantikan kedudukan Ratu Prabu, wah, dia menjadi selir raja. Melihat bahwa umpannya sudah berhasil, Raden Pablan lalu mengeluarkan benda-benda yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk maksud ini. Tentu saja janjiku itu semua hanya berlaku kalau kau berhasil membantuku. Kalau tidak berhasil dan sampai kau membocorkan rahasia kia berdua ini, hem, jangan kira aku takkan dapat menigas janggamu, memenggal batang lehermu. Nah, kau lihat ini. Kembang ini kau campurkan dengan bunga rampi yang disebar di tempat tidur sang putri. Air kembang ini kau campurkan dalam kolam mandi sang putri, dan apabila mendapat kesempatan, kau bakar dupa ini di dalam kamarnya. Jangan lupa, bujukan-bujukanmu dapat membantu untuk tercapainya kedudukanmu yang mulia kelak. Dengan hati berdebar dan tangan menggigil, emban tembong menerima semua alat guna-guna ini, kemudian mereka berpisah. Besar hati Raden Pablan melihat umpannya berhasil. Ia tidak tinggal diam begitu saja, mengandalkan pengaruh guna-gunanya dan mengandalkan bantuan emban tembong semata. Ia berunding dengan ayahnya dan orang tua ini mempergunakan kedudukannya dan pengaruhnya sehingga pada saat-saat yang dibutuhkan, putranya ini akan dapat memasuki taman keputren melalui para penjaga yang sudah dipengaruhi dengan hadiah dan sogokan. Entah karena pengaruh guna-guna yang dipasang Raden Pablan, entah pula karena pandainya emban tembong membujuk-bujuk dan memuji-muji ketampanan dan segala macam kebaikan Raden Pablan di depan sang putri, akhirnya sang putri Retna Nimpura tertarik pula hatinya. Memang sudah lama ia mendengar tentang ketampanan Raden Pablan dari mulut para emban dan putri lain, sekarang mendengar bujuk-bujukan dan puji-pujian dari mulut embannya yang menjadi emban kepercayaannya, ambruknya pertahanan tata susila di dalam hatinya. Ia bahkan mau menerima sepucuk surat dari Raden Pablan yang sudah tentu saja seperti siasat yang dipergunakan pria untuk memikat wanita sejak zaman dahulu sampai sekarang, isi surat itu adalah puji-pujian muluk untuk sang putri, keluh kesah sambat mati dari sang pria kalau tidak terlaksana kasih hatinya, kemudian mohon perkenan untuk mengadakan pertemuan. Tadi sudah dinyatakan, entah hasil ini karena pengaruh guna-guna ataukah bujukan mulut berbisa si emban, namun yang sudah jelas sekali adalah karena tipisnya pertahanan batin sang putri menghadapi bujukan nafsu hatinya sendiri. Pada suatu senja yang cerah, setelah mengadakan perjanjian rahasia dengan emban tembong yang melihat bahwa saatnya telah tiba untuk mempertemukan sang putri dengan Raden Pablan, pemuda ini dibantu oleh ayahnya berhasil memasuki taman dengan jalan memanjat tembok yang mengelilingi taman itu. Dari tembok itu langsung memanjat ke cabang pohon besar yang berada di taman dan yang cabangnya terjulur sampai ke tembok. Kebetulan sekali ia melihat emban tembong duduk seorang diri di atas bangku di bawah pohon itu, agaknya si emban ini memang sudah menanti-nanti kedatangan Raden Pablan. Raden Pablan menggunakan tambang yang tadi dipakai memanjat tembok. Tambang itu diikatkan pada cabang pohon dan ia lalu merosot turun melalui tambang. Hampir saja emban tembong menjerit kaget ketika tiba-tiba ia melihat ada seorang laki-laki bergantungan pada tambang dan merosot turun dari pohon. Dengan mulut terbuka lebar ia terbelalak memandang. SSTTT, akulah ini, emban. Bisik Raden Pablan. Girang bukan main hati emban tembong setelah mendapat kenyataan bahwa yang datang adalah orang yang dinanti-nantinya. Ia cepat menghampiri dan berbisik. Lekas kau bersembunyi di sana itu, di belakang rumpun kembang melati, tunggu malam tiba, dan tunggu kulaporkan kepada sang putri dulu. Raden Pablan menganggup, lalu meloncat dan menyelinap, bersembunyi di balik rumpun kembang melati. Hatinya berdebar tidak karuan. Sementara itu, emban tembong lalu pergi ke dalam taman yang indah, mendapatkan sang putri Retaning Pura.